Intro Intro Yo friends Balik lagi sama kita nih dari YUMO YUMO Kita kedatangan Tamu Agung nih Siapa? Siapa? Sobat apa nih? Sobat hidrat Kenali nama gue Agit Dari Fakmali Dari Fakmali Dari Fakmali Dari Lelelo Udah gaya-gaya daerah mana ya bang? Engga, kenyal dari Lelelo Fakmali itu apa bang? Kalau ada orang yang tau Nah jadi kita tuh gini Istilah Fakmali itu sebenernya kita ngambil dari istilah Tamale Karena kita emang referensinya Dracless kan? Nah katanya kita kan ngambil dari ini Dari kalper-kalper yang ada disini Kan Fakmali kan bahasanya rumah Belum-belum kan Bagaimana caranya Diterima Bukan bukan diterima maksudnya Diterima oleh kalangan milenia Kalau bisa kan kita terlalu Fakmali Terlalu Resetin lah Resetin Fakmali keren banget sih Cukup? Nah coba temen-temen nih Fakmali tuh dari berapa sih? Fakmali tuh Fakmali tuh Brand kan ya? Iya brand Brand guys Brand Coba ceritain ke temen-temen nih Buat yang ketau Fakmali tuh Fakmali tuh Brand yang mengadaptasi dari mana? Brawl dari mana? Coba ceritain Jadi Fakmali tuh ya kita referensinya Emang ke Dracless gitu Tapi kita lalu berkibatnya ke Bagi musik Karena emang kita kan Hidup di dunia skena ya Makanya tadi mengulasi Dunia skena musik itu kan Ya nah Jadi pertama kita punya Punya ini Punya Ya emang punya Pengen punya brand gitu Tapi Tadinya kita Ya Cuma ruang lingkup di Skena kita aja Tapi kita mikir lagi Bagaimana caranya diterima oleh masyarakat Mulai serius lah ya Udah Udah Diterima oleh Bukan masyarakat tertentu ya Intinya kita diterima Bagaimana caranya diterima oleh Kalangan Semua Diversal gitu lah Kalo misalkan emang kita Emang kita Emangnya Diterima oleh Orang tertentu ya Kita masalahnya gitu-gitu aja Ya Gue juga ngalamin sih Di satu land tuh Awalnya kan musik Sama Gitu lagi Musiknya genre apa nih? Gitu Gitu Dunggat 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 Paturan Lalu lari beriak gitu Dari 2000 berapa ini kapan beli adanya? Kalo Pak Mali lahir tuh sebenernya Kita punya initiative Pengen punya brand juga Tapi kta belum Tahu Kita belum tahu Kita target-nya Bestmark-nya kemana gitu Terus juga kita cara promosinya gimana kan, nah dan kita sama temen yang sepedanya udah paham dalam dunia pervoting ya Kita diajarin sampe nol gitu, kita dikasih referensi, dikasih sama belajar perasaan prosesnya Bener ya, kita berdoa-doa terima kasih sama orang tersebut di dalam dunia pervoting ya Dari 2019 tuh? Enggak, hasilnya 2020 tuh, 2019 kita matangi tuh Mulai serius lah ya Karena emang suka pese juga sih, kayak gitu Banyak kan gitu sih, orang-orang yang mulai bisnis itu awalnya suka pese dulu gitu Kadang main musik Padang? Paling disini juga ada yang rasanya, kita jualan baju, ambisnya buat beli baju lagi Iya, sama Gak sih doang gak sih? Gak sih ambis sih, kayak beli-beli lagi Tapi Fak Mali nih inspirasi fashionnya tuh ke brand apa gitu? Oh, kit brandnya tuh? Iya Ya kalo Indonesia, indones ya Referensi yang di Indonesia dari Mali sih, agar gue gak terkenal gitu Terus? 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 Adalah Ada lagi? Ya ada lagi Karena kita tau BIMO tuh, dia, kita suka konsen musik Karena kita kan suka musikal, ya dia kan suka bikin model luar negeri kan Nah, kita cuma itu, kita juga suka senderanya, ternyata dia suka brand juga gitu Ternyata transis juga Apa tuh nama brandnya? Katarsis Oh, Katarsis Iya sih, kita tau Katarsis Itu ordernya sebesar Kan kemarin baru, apa tuh? Sama dia juga tuh Hoodie Gue pernah liat hoodie Benar Dan itu pun melalui Apa? Website ya Warp ordernya tuh harus website Iya Mungkin itu juga harus buru-buru itu Soalnya cepet abis Mungkin itu, makan dia mungkin itu Mungkin Kan harus jam 12 Keren Iya Keren sih, cepet abis Soalnya Bagaimana caranya, orang tuh mendapatkan produk itu tuh, susah Biar dicari terus ya Mungkin kayak gitu ya Ya, balik lagi lah sama Fak Mali nih Iya Ini kan dibayain Fak Mali nih Iya Bukan brand Iya Katanya nanyain referensi nih Oke Berarti Fak Mali ini di dalamnya cuma lu sendiri atau ada yang lain? Cuma Cuma Persona sih Desain Desain gimana tuh? Desain Ya kalau desain ya kadang Ya kita pakai Apple gitu Biasa 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 Berarti beli ya? Biasa 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 Untuk Bicara untuk promosinya Fak Mali itu gimana tuh? Promosinya gini 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 Maksudnya gini ya Fak Mali kan lebih ke darkness nih Biasa Biasa Sedangkan Tadi yang lu bilang Pengen Rasanya Meluas Gimana tuh cara Kira-kira Orang awang di luar kelas atau Apa sih sebetulnya gitu? Jadi di luar skena itu lah Iya Di luar skena itu Mau Fak Mali Ya kita Bukan ikutin zaman ya Tapi ya Gimana caranya Ya kita bikin desain secara Ya gimana caranya diterima oleh Univered Gimana ya Ya alhamdulillah diterima gitu Bukan dari skena medit aja gitu Ya berarti Intinya sih Tetep di Konsep Dark itu Capa Desain itu dibikin Seb Seb Bisa mungkin Bias Supaya diterima oleh Orang gitu Ya bukan orang tertentu Untuk masalah kita promosi Ya kita Kondisional Sama Sakennya juga Misalkan kita ada iPhone kita open Ya kita support Dalam bentuk kita Majam modul kita Atau 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 Sebetulnya Sebetulnya Sudah berapa Artikel loh? Kalau artikel Karena memang kita Enggak Produksi setiap hari ya Maksudnya 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 Bisa dibilang Jarang gitu Apa sih Limitnya gitu Maksudnya udah berapa Dari awal Dari awal Dari awal Baru laku Maksudnya Dapat artikel Banyak 2021 tahun Gak lumayan sih Gak lumayan sih Tapi Ya 12 tahun Dua bulan sekali Dua bulan sekali Bisa Rilis Terus Tiap Rilis ada jadwalnya Gak kira-kira sebulan sekali Gitu Dua bulan sekali Apa persis Ya Karena emang Kita diajari Kita kan limit gitu ya Ya dimana caranya Kita bikin isu Nah terus Si pelanggan tersebut Dari proses itu, itu bisa jadi siapa-siapa sih, asal konsisten aja Konsisten adalah kunci Sehingga padahal itu anak-anaknya Kadang reponisten dimana? Iya, kamu ga boleh pulang Itu beda konteks Oh bener-bener ya? Nah, dari sini banyak artikel nih, Pak Mali udah lakukan ada ribu tulang Yang paling jurul, menurut Pak Mali sendiri, artikel yang dibikin sama Boleh disebutin lo? Boleh, boleh Boleh, karena beliau adalah salah satu orang yang mengirim kita ke jangkruti Dari jangkruti, dari jangkruti, sekarang Siapa bang? Mbak Adi, yang punya jangkruti Yang punya jangkruti Kalau tadi, tunggu di rumah, tapi kita bersuka ke rumah Iya, boleh ya? Dari gambar yang buks atau gimana? Itu yang pertama sama kedua Nah, sama yang paling jurul lagi, ya tahu sekarang Yang dibikin sama, ini kan jauh, suaranya Yang apa itu? A-O-B 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 Ya dulu, dulu dia beli gitu Gua tahu sih, aku tahu sih Aku juga gak nyampi doming gue ya? Itu yang head break, bukan? Head break, bener Heart break girl Heart break girl Bener, tahu 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 Ya kita, kayak semacam ngikutin jaman Skritulnya kan lagi musim ya? Ya, ada sentuhan Ada sentuhan jaman juga Nah kita, karena itu juga kayak gitu Ya lu, pikiran dari mana lu? Inspirasi di sini Itu sih, pas bikin tuh Ketemu aja jalannya tuh Ternyata gini ya kan Gimana nih? Gini apa? Kita juga ngasih persoalan gitu lah Ini konsep di gini Gini apa? Sampai gini Masih di bikin, oh ya udah Nah, cocok tinggal Langsung ngasih-ngasih ya dulu Langsung ternyata Langsung ternyata Gak nyampe Gak nyampe Gak nyampe Gak nyampe Gak nyampe Gak nyampe Ya udah Pada masanya Aku bisa kita nawak Hahaha Harga temen Gak Gila sih Temennya di atas Iya Lebih menghargai Iya Lagi deh Brand-Bone Siap Dari Sekian banyak artikel Ada makna apa nih? Maksudnya dari Sorry ya iya maksudnya kayak gue sendiri kan bikin artitas, kita itu kan selalu berstory kan kayak kemarin 2 years terakhir itu di secure, ya disana gue mau mengerikan pesan dan kesan yang lalu-lalu gak harus di secure ya kita juga ada tuh, ya setiap artikel kita juga ada filosofinya, tapi kita gak lucu ke gitu ya maksudnya kan gak habis itu, tapi ke penyesalan, di broken home, enggak, enggak, enggak tapi heartbreak itu, kesitu sih, kesitu karena kan ada filosofinya, kita akan kasih konsep, apa kasih soal konsep buat apa di luar biasa heartbreak itu gue bikin kesalahan gue sama keluarga gue sih karena ada penyesalan gitu kan dan itu panjang sih, ya sakit hati sama keluarga sendiri sih, makanya heartbreak term nah, git dari brand-brand lokal yang ada di indramayu nih siapa aja nih yang menurut lu, kalau brand ini jadi inspirasi lah inspirasi dulu di indramayu ya di indramayu ya mungkin temen-temen dari percodingannya ya kan percodingannya banyak sih kita cari relasi-relasi tapi buat yang sebenarnya yang marketnya tetap stabil ya kita di indramayu ya di indramayu ya ya keren tuh terus kalau masalah di media kita yang sekiranya di live plus di media yang bagus ya kayak CH itu juga yang menurut lu yang menurut lu yang menurut lu karena kita sama aja deh untuk masih belajar cari relasi dan kita juga semua berteman dan yang akhirnya terus kita di bidang yang sama di business yang sama kita gak harus yang namanya sekecikutan kan ya walaupun tetap ada ada juga yang ini ya ada aja lah cuma sekitarnya meminimalisir lah yang namanya sekecikutan akhirnya kan kita bisa duduk disini kan karena apa karena sudah terkoneksi yang lain-lain itu sih yang penting kita juga bisa menangkan transportasinya lewat perkelatingan juga jadi jangan anggap bahwa ini bisnis dan kita harus bersaing gak harus gitu juga sih apalagi sampai nyolong-nyolong ngapur lah sama itu orang-orang kayak gitu mungkin orang-orang yang belum paham aja lu juga pernah ada di posisi itu sih belum ya saya belum paham bagaimana cara mengapresiasi atau menghargai karya orang gua masih hidup kayak brand sebenernya blues gua dulu ikut blues banget gitu dari desain warna kaos ikut dia ini cerita sebegitu ya sampai akhirnya itu gua ditipur sama temen gua sendiri kalau waktu itu gua ngedesain gua sampai sengaja padahal ternyata desain gua itu mirip sekali sama yang sama bukan tenang sih dia punya brand juga punya brand juga jadi gak mirip banget sih pokoknya ada satu desain apa gua lupa disitu dia mengklaim bahwa itu desain gua dan disana gua berateng sih sama dia cuma akan ngelaskan udah belir masalahnya dan disitu engga secara langkah cuman di test aja cuma pada akhirnya kita berteman lagi dan dia bersabut yang namanya bersabut sesetapapun pasti dan segitulah ada pelajaran dimana bahwa meniru karya orang itu gak baik sebenern dan semenjak itu gua berhenti buat meniru karya orang lebih baik kayak sendiri gitu sebesar apapun maksudnya sejelat apapun karya kita itu karya ditar mau ada yang beli kek mau ada yang beli ya yang penting karya itu ya jangan dipiru sejelat-jelatnya karya pasti ada yang suka sebagus bagi karya pasti ada yang tidak suka terus tujuh si gua si tm soalnya disini udah bisa handle semua iya anak-anak adubi photoshop semua nih gua yang suka gua main itu sosial media cuma buat judi online ya sampai ini pinjol kenapa lagi nih lu bakalan ada movement apa nih buat faklali ya apalagi ya apalagi kita concern sama apa yang sedang kita jalanin contoh ya kita kan sekarang lagi di dari dulu juga kan sampai sekarang kita masih bergelut di dunia musik gitu dan mungkin insya Allah kalau misalkan Allah di dunia musik ya kita mau bikin movement kita bikin kayak semacam event musik plus ada baju latihan itu wah ampun sesuai apa yang kita gelutin aja gitu ya jadi gua suka musik karena kita ingat kata-katanya bang ekologis tuh lo harus punya usaha sesuai dengan gas di lu kalau misalkan misalkan emang lu hobi mancing ya gimana caranya mancing dapetin pulang gitu kalau misalkan kita ngejalanin usah sama hobi kan tak iya biasa lo Harapan-harapan apa nih buat Fakmali? Ya mungkin kita lebih konsisten lagi dengan apa yang kita Fakmali dirikan dari awal Kita konsisten lagi di Fakmali yaudah, misalnya ada yang layu Yang penting kita konsisten jalan masing-masing Maksudnya jarak sendiri bukan jalan masing-masing Tapi menurut gue Fakmali itu brand yang gue yuk sih Ini gue impian juga yang bermaksudnya Misalkan kayak luarin artikelnya lama gitu Terus juga langsung abis Ini lu abis ini berapa lusin lu? Ya kita ga jauh-jauh Lu ga pernah produksi di maksimal lu sisi? Iya maksimal udah Karena kita diajarin marketing di dunia clothingnya seperti itu sama guru-guru Ya mungkin bisa dikatain goib juga emang goib sebenarnya Karena Arangga juga pas pertama kita kenal Arangga Kita tau Arangga dia punya brand Dan kita juga ketemu dia ya Ternyata Arangga baru tau Pasti dia Fakmali tuh dari Drakmali Ya Gue pernah liat sih di sosial ini Ada yang market Nah kalo misalkan nih Fakmali dikasih kesempatan buat collabs Lu mau pilih collabs sama siapa? 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 Ya kita ngambil ke stigma Perlu kita udah sih Udah sih udah gua kontek kali Lagi sibuk Mungkin next lah Tapi kita ga masalah aja jadi kita lebih produksinya ngeri sih keren sih sebagai produksi lah keren untuk produksi iya, dia konsisten konsisten banget dan memang salah satu brand dua juga sih iya, saya juga dari barang dong? ya bisa jadi 2013 sama salahnya A 2013 atau iya 2013 lumayan sih ya itu berapa tahun kan? ya zaman gua masih jadah jadah? jadah jadah bukan anak, barisol ya bang iya parah sih itu paling kenceng bang? paling kenceng sampe gua sempet lirik yang whatfucker sih whatfucker itu kita bikin 40 piece sih dan itu gua acet gadis iya kan anjir ga kebagian emang brand boy juga sih brand boy iya 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 karena emang zaman-zaman itu itu mungkin kalian kalau tau ya jadah-zaman kehen iya hardcore iya jadah-zaman kehen penampang ah jadi brand-brand itu persahanya ya siapa-siapa duluan endorse yeah iya iya bakal terkenal gitu ya dan dampak positifnya ke brand-brand kayak jana cloud dan lain-lainnya ada sih jadi kalau ini nih yang lagi kuming, yang lagi hit, yang lagi hat banget lah jadi ada tuh dampak positifnya, jadi ini dulu lah dari luar kota, dari mana, karena event dulu kenceng lah nih iya, dulu kenceng lah dulu kan itu cara naiknya melalui event dan dipakai brand itu ga? nah kalau yang zaman sekarang nih, sekiranya nih, menurut kalian? ya kita kondisional sama ini aja, kondisional sama keadaan aja gitu kalau misalkan rekam marketnya, terujunya ke situ, ya kita harus konsisten aja bukan karena referensinya kan beda-beda sebenernya kita harus memang harus ngikutin zaman ya dulu mungkin dampaknya karena band masih jalan tuh dan event masih banyak, kita masih bisa open itu walaupun estimasi 300-500 orang lain datang kita masih bisa open di sana dan mungkin sekarang kita memang harus iya, orang-orang udah mulai mengerti brand sudah mengerti bahan sudah mengerti sablon itu apa yang bagus apa jadi ya, mau ga mau apalagi sekarang kita ngikutin mereka apalagi kan sekarang kan kita event aja jarang ya apalagi kalau misalkan kita peti kita ya apalagi kalau misalkan kita peti kita jadi tidak yang terlalu terbububu pasti paham-paham sih iya, boleh lah kita ga ada event mungkin di orang tahun dulu brand ga? ya boleh, ya lah kita gimana gitu? makanya gak tau sih ya soal di generasi kita, semoga aja lah sekarang udah diperlukan nah, buat temen-temen yang mau lewat branding atau mau bikin brand lah tips-tips dari Artifah Mauling apa jawaban? ya kalau kata gue sih ya lu boleh lah gini, buat temen-temen yang segera pengen rindis usaha ya maksudnya kan? ya rindis usaha khususnya bidang clothing ya khususnya bidang clothing kan ya ya boleh lu cari referensi buat arah piblat brand lo kemana gitu kan referensi berapa tapi dengan cara lu sendiri lah ya kan kembali lagi ke omongan tadi semacam karya gitu jelasin 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 karya pasti ada orang yang suka sebalik-baliknya karya pasti ada yang ga seperti juga kan gitu sama juga yang penting ini fashion kita gitu dan harus ya aktif iya aktif ini statement kita udah gitu aja gimana caranya jadi diri diri sendiri apalagi diri dan usahanya apalagi kita misalkan usaha pure dapat dari pemikirannya sendiri ya itu aja ya ini 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 yang paling susahnya sebenernya menghadapi harga teman tersebut tuh tapi kalo harga teman sekiranya masih kita masih dapat untung gak apa-apa lah tapi gak apa-apa gak apa-apa karena gak ada loh teman yang ngancurin usaha teman tapi kita pernah mitin gini ah karena kemaren kan ada omongan tuh misalnya misalnya ya nyatik banget ke hati gitu iya ternyata bener banget semakin orang kalo misalkan orang kenal brand yang murah ya pasti orang taunya brand yang murah kalo misalkan orang taunya brand yang mahal pasti orang taunya brand yang mahal istimewa istimewa gitu dan bagaimana caranya orang tuh susah dengan brandnya biar kita bisa di berlombakan gitu supaya orang berita-ita itu itu ya semakin menurut itu brand makal dan brand murah tuh dari segimananya bahkan gimana yang paling yang paling yang paling yang paling dari segi feedbacknya semua juga kan udah berbeda dulu nah definisi brand keren itu dimana sih brand keren itu yang semua orang bisa pake itu brand keren karena kalo misalkan orang bisa pake semua ya berarti ya diterima karena kita kan dijualnya jualan ya menurut lo brand keren gimana ya sama sih gak jauh beda kayak tadi nah kalo menurut anda hmm gak tolong satu ya brand keren definisi brand keren menurut lo Rijal sama sih kalo brand keren banyak pake orang ya pake orang hmm tapi ini gue tambahin ya brand nurut lo yang ya dipake banyak orang cuma gue tambahin brand lo dibeli sama orang cuma di2 relasi tuh terliat di2 relasi di2 relasi pertemanan nah itu sih iya misalkan nih contoh lo bikin artikel satu, lo post lah di media sosial, ada tiba-tiba orang beli tanpa perantara teman, tanpa relasi teman beli, gak mau lo akun instagram, gak nge-set, dia beli, dia pake, dia gak nge-tag, dia postin itu menurut gue bener keren sih, dimata owner ya, karena dia beli produk itu berarti dia suka, bukan karena oil buat emang budi, bukan beauty sih itu masih belum sebut keren, menurut gue ya, iya sih gue ngerasain kayak ada orang luar, jadi beli gitu, eh seneng banget rasanya di luar pertemanan pertama ya, apalagi kita pas baru pertama ngeluarin artikel, nyampe langsung ya dimanapun itu tempatnya, selama itu bukan dari relasi pertemanan, ataupun saudara, keluarga, dan lain-lainan yang dia beli, ya itu keren misalnya, berarti kan dari desain, nama, logo, ataupun warna baju lu, dia suka, mereka suka betul, betul, dan mereka pake dengan, ya itu dua loh, dengan baju yang gua suka gitu, sama aja lu beli 26 lu bangga makainya, bangga iya kan? lu kenal sama owner yang udah kan? enggak sama, kamu tau kan? kamu tau kan? iya boleh gitu sih, tapi gua beli misalkan contoh, gua beli Supreme, misal, lu Supreme itu Supreme mungkin Supreme itu udah Indonesia yang paling pikir sih kalau anda bisa nyebut apa? Supreme ya? Supreme ya? ya lu beli Supreme, tanpa ada relasi apapun kan? iya lah iya lah tapi lu bangga, beli Supreme, beli mereknya lu pake bangga bukan karena usian yang bagus walau tuh mahal gitu ya? iya, itu bukan lagi brand keren tapi di nilai dari segi kualitas ya kan berarti di nilai dari segi kualitas ya kualitas jelas, dari brand-brand jelas, dari ya konten-konden lu juga, enak mungkin gua, korekkan apa Banyak resellernya sih, banyak yang menjual lagi di tengah-tengah yang menjual Tapi yang nilai-nilai minusnya tuh ya banyak profit Cuma gue gak suka sih Gak suka beli maksudnya Pada mahal Kalo murah dibeli ya Nah itu sih menurut gue, ini sih paling keren Menurut pandangan owner kan? Iya, pandangan owner dan juga mungkin masyarakat lainnya Karena ketika udah banyak yang pake dan tanpa ada relasi ya Kemana keakhirnya orang itu bakal menghargai dong Oh iya, ternyata ini udah disukai banyak orang Oh iya Pada akhirnya ya kan Itu menurut gue apa? Beda kan? Beda, dan semua orang kan masing-masing Iya, iya Passion orang, masing-masing Tapi ya, relasi kita buat aja baru-baru bagian aja nih Relasi gitu kan? Relasi gitu kan? Mungkin buat aget Ada yang mau sampein ke temen-temen Atau mungkin yang sudah menjual-jual Iya, iya Iya Big stand separah nih Buat orang yang sering Morder fakmali gitu Yang udah beli dari lobby dari 2 kali mungkin Mungkin lebih dari 3 kali Dan Tidak ketumbaran juga buat yang sering disusahin gitu Ngesabloniin, ngegambarin buat fakmali gitu ya kan? Iya Gitu Terus juga Pesan-pesan lagi buat Temen-temen ini kata-katanya Temen saya gitu Anaknya Terkenal Belum itu tuh terinfluence Salah Wuh! Ceren, 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 ceren Sebulan, sekali lagi Harus banget Sekali lagi? Agar, agar Lu terkenal, belum terkenal terinfluence Makanya lu jadi orang biasa aja Tapi banyak yang ada Salah di sini, salah di Harus banget tuh Gue pernah bikin posting Kayak gitu Sampai gue post lagi Kalo misalkan lucu di channel Capsenya gitu Sumpah Kayaknya kalimat tadi itu sebagai penutup kami guys Ya betul kan? Terima kasih Terima kasih banyak Siap Terima kasih juga Pada jururumos nih Udah ngasih kita panggung Siap Kita gatung juga sih Siapapun ya Temen yang punya cerita Bisnis kali kan Bisa sih juga Bisa Atau mengalami cerul lagi Kucin Mengalami Lu bisa duduk di sini Lusi panas nih Ya Karena emang gerak Gerak banget Pertanyaan nanti bikin gerak ya Bener 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 Udah bikin Siap? Siap? Sukses terus buat partai Bener Bener Terima kasih.